Ya saya ingat kemudian Rizal bercerita bahwa dia pergi ke Kulau Jawa, belum tertarik pada kesadaran-kesadaran aktivis ketika itu. Tapi kemudian dia menjadi mahasiswa dan mulai tertarik dan melalui forum-forum diskusi yang pada tahun itu sangat hidup. Dan ini mau mengingatkan kita pada masa perjuangan Indonesia dibentuk, Soekarno juga memulai kesadarannya melalui forum-forum diskusi. Saya jadi ingat Soekarno ketika di Bandung membuat PNI, dia membuat rapat rahasianya supaya tidak ketahuan Belanda, dia bikin rapat rahasianya di rumah pelacuran. Mata Soekarno, pelacur adalah mata-mata terbaik. Kalau Anda butuh mata-mata terbaik, berikan saya satu pelacur. Tapi tentu saja Rizal Maranagan tidak membutuhkan pelacur. Karena sekarang rumah pelacuran juga sudah tidak aman lagi oleh komunitas FUFU tadi. Tapi saya kira mungkin yang kita bisa ingat bahwa Soekarno mendirikan Indonesia dan setelah Soekarno kita kehilangan pemimpin, kecuali Gus Dur, yang juga menuangkan pemikirannya melalui karya-karya tulis yang sangat baik. Tadi sudah dibacakan oleh Landung Sumatupang bagaimana Rizal Maranagan juga bukan seorang yang punya ide-ide, karena kami semua tahu bahwa ide itu tidak penting, yang penting adalah eksekusi. Rizal punya ide tapi juga punya cara yang sangat menarik untuk menuangkan ide-ide itu. Bagi saya yang kehilangan politisi yang menarik, saya sangat senang bahwa Rizal Maranagan pun punya yang disebut oleh Reku Girum tadi sebagai proyek politik. Yang barangkali ditunda, kita tidak tahu. Tapi kalau pun ditunda, tidak apa juga, kan namanya cuma pengundaan, bukan pembatalan. Tapi selama pengundaan itu paling tidak kita tahu bahwa Rizal, bagi saya sih, saya mendapatkan kesan bahwa Rizal bukan seorang politisi yang menyimpan kartu-kartunya di belakang punggung, tapi dia lebih merupakan buku yang terbuka. Paling tidak dia sudah memberikan kita buah pikiran yang tadi sudah dikatakan oleh Reku Girum, Reku Girum, semoga tidak gering di gedungnya. Jika ada buku, ada buku yang terbuka. Kita berharap bahwa kalau tertunda, paling tidak kita punya buah pemikiran mengenai negeri ini. Terima kasih.